Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat akan menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanya ke Mang Dayat Yaitu Ngapo 60 Dakati Sebenernya bukan cuma 60 bayang Dakati Tapi 4 elir 6 elir 7 elir Dan juga 25 elir Terus Ngapo paca Dakati Dalam konten kali ini Mang Dayat selain menjawab mengenai ini Sekalian juga Mang Dayat akan menjawab Ngapo ada yang namanya 3 40 Dan Ngapo dari 14 ulu langsung melacit ke 16 ulu Bahkan 15 ulu lebih dekat dengan 1 ulu Tapi jangan biasa itu lah ya Sebelum kita lanjut Mang Dayat ingat ke dulu Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mang Dayat doa ke semoga seluruh penonton Mang Dayat Rejekinya berlimpah Dan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangku sehari adi junjung Sebelum kita membahas Ngapo Palembang ini dibagi wilayah ulu dan elir Kita balik dulu ke belakang Di masa kesultanan Palembang Di masa kesultanan Palembang Kita tidak mengenal yang namanya seberang ulu dan seberang elir ini Di masa kesultanan pembagian wilayah paling kecilnya Yaitu kampung atau yang disebut dengan Gugu Atau juga Rugu Sampai sekarang siso-siso namu Gugu ini masih bisa kita temui Pecah Gugu sayangan yang ada di sayangan Gugu segaran yang ada di segaran Yang namu-namunya masih bisa kita kenalikan sampai sekarang Itulah siso-siso dari pembagian wilayah di masa kesultanan Palembang Yang disebut dengan Gugu Tapi setelah kesultanan Palembang dikuasai oleh Belando Akhirnya Belando mulai melakukan penataan Untuk pembagian wilayah di Palembang ini Yang disesuaikan dengan kepentingan Belando Tahun 1823 Kesultanan Palembang dihapus ke secara resmi Tapi Belando baru mulai adonnya perubahan penataan kampung di Palembang Setelah tahun 1900an Memang Belando tidak langsung membuat penataan di Palembang ini Karena di bawah tahun 1900an Sebenarnya perlawanan dan pemberontakan di Palembang ini masih terus terjadi Terutama dari kaum bangsawan Karena itu perubahan sistem Gugu jadi kampung Salah satu tujuannya ialah menghilangkan nuansa kesultanan Palembang Selain itu untuk mempermudah Belando juga dalam memungut pajak Jadi setiap kampung-kampung ini narik pajaknya dewek di wilayahnya Yang kepala kampungnya ditunjuk oleh Belando Pada tahap awal pembagian kampung ini Belando menunjuk wilayah sesuai dengan luasan wilayah Dibagi 1 elir sampai 36 elir untuk seberang elir 1 sampai 16 untuk seberang ulu Kemudian seiring berjalannya waktu Muncul pertanyaan Ngapo penomoran di seberang ulu ini Daud Pecah 14 ulu Langsung ke 16 ulu 15 ulunya malah melacit dekat ke 1 ulu sana Untuk kasus ini mengdaya cerita dulu Mengenai teknis pembagian kampung ini di masa Belando Pembagian wilayah ini digawi ke Belando melalui sungi Berangkat dari 1 elir kemudian menyisiri sungi Mulai dari 1 elir sampai 36 elir 1 elir sampai 36 elir itu lengkap Kemudian di 36 elir Belando dinyebrang ke seberang ulu Dimulailah dari 1 ulu sampai 16 ulu Sambil bergawih Bagi-bagi kampung ini Belando ini sambil minum-minum Jadi saatlah di ojung di seberang ulu Rombongan Belando ini mungkin lembratnya nih Maboknya Akhirnya kelupuan Setelah 14 ulu Langsunglah ke 16 ulu Karena itulah penomorannya jadi ngelompat Berkembangnya waktu dan kampung Akhirnya dibuatlah kampung lagi Dengan penomoran 15 ulu Pasar Peru Pasar Kuto Banyak pedagang yang berjajah Hidup harus terus berejah Doa ke kakak jadi uang kayu Jalan-jalan ke putih kayu Jangan lupa pakai sepatu Setelah dilaku ke pembagian kampung Di wilayah seberang ulu dan ilir Dengan penomoran secara lengkap Selanjutnya ditugas telah kepala kampung Dan perangkatnya untuk di setiap kampung Karena saat pembagian berdasarkan luasan wilayah Ternyata ada beberapa kampung Yang penduduknya masih sedikit Jadi pendapatan pajaknya Untuk menjalankan operasional perangkat kampung Tidak cukup Bahkan sampai disubsidi Belajar dari pengalaman Akhirnya Belando kembali melakukan perubahan lagi Dengan kembali mengatur kampung Berdasarkan jumlah penduduk Sejak inilah akhirnya Ada kampung yang dihapus ke Yaitu 6 ulu 4 ilir 6 ilir 7 ilir Dan 25 ilir Makanya banyak kampung yang hilang Atau tidak katik lagi Bekas wilayah kampung yang dihapus ke Kemudian digabungkan ke kampung-kampung terdekatnya Kalau sekarang kita dengar Pemekaran Sering kan pemekaran Mungkin untuk peristiwa ini Kita tidak menyebutnya pemekaran Tapi penguncupan kali ya Selain adanya kampung yang hilang Juga ada kampung yang di merger Yaitu 3 ulu dan 4 ulu Di merger menjadi 3-4 ulu Pasar Perun Pasar Puto Banyak pedagang yang menjajah Hidup harus terus kereja Mau agak kita jadi uang kaya Jalan-jalan ke putih kayu Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasana Adesuah Kasana Adesuah Kasana Adesuah Sampai Kasana Adesuah Sampai Terima kasih.